Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan coba sharing Gimana caranya membuat sistem pupuk tetes Jadi memberikan pupuk tapi tetes Dengan menggunakan infus Oke, yang pertama yang kita butuhkan Satu infus, disini kalau teman-teman beli di mana Di apotek, ini bisa harganya mungkin sekitar 6 ribu ya Kemarin saya beli 6 ribu, tapi di setiap apotek dan setiap merek mungkin beda Tapi kisarannya harganya segitu Yang kedua yang kita butuhkan adalah Potol bekas saja Terus selanjutnya kita butuh butter Terus kita butuh air disini untuk mencoba Nah yang pertama ini kita buka dulu Kita buka dulu infusnya Oke, ini ada infus ini Yang biasa kita digunakan di rumah sakit itu Yang pertama adalah kita buang dulu ini jarumnya Karena jarumnya ini tidak digunakan Oke, kita buang jarumnya Terus sebetulnya yang paling berfungsi adalah ini teman-teman Ini adalah untuk alat pengontrol keluar air Kita pojokkan saja sampai ke sini Karena sebenarnya yang kita pakai adalah ini Ini yang kita pakai Ini teman-teman Oke ya Nah disini ada satu bagian infus lagi yang akan kita hilangkan Yaitu filter Karena apa? Karena Karena ketika kita menggunakan Air nanti Kupuknya adalah pupuk cair Ketika kita menggunakan pupuk cair Nanti pupuk akan masuk ke sini Dan itu ada endapannya Tidak seperti air infus Yang air infus itu kan Dia kan sangat jernih Tidak ada endapannya Jadi dia bisa lancar Tapi ketika ini nanti diberikan pupuk cair Maka disini filtrasi itu Alat filter ini Akan membuat nanti Endapannya itu memenuhi alat filter Dan air tidak akan bisa turun Oke ya Nah selanjutnya ini kita hilangkan Nah ketika kita menghilangkan Kita butuh cutter Buat menghilangkan Oke pelan-pelan teman-teman Kita hilangkan Ini agak sedikit keras ini bahannya Oke Nah ini Oke teman-teman seperti ini ya Oke nah Ini yang kita butuhkan Ini Oke Terus sama ini Kita masih butuh Ini kita Copot lagi Kita potong lagi Kita potong di bagian sini saja Tidak usah ragu-ragu Potong saja Nah yang bagian ini Bagian filter ini Yang dalamnya ada filter penyaring itu Itu kita buang Selanjutnya adalah Kita pakai ini Selangnya ini Disini kebetulan ada Colokan Bagusnya ini colokan adalah Ini bisa masuk pas ini teman-teman Ini pas sekali Dia memang agak susah Kita memasangnya Cuman Nanti dia Disini akan Sangat Bagus Dan tidak Tidak apa namanya Tidak bocor Karena pas Oke Saya kita Fullkan Masuknya Kita pastikan agar Dia kencang Gini teman-teman Oke Setelah itu Ini kita Kasihkan yang paling atas saja Disini Nah disini Terus kita butuhnya kan Tidak panjang-panjang sebetulnya Karena Nanti kita ya bisa menyesuaikan lah Kita potong saja segini Kita potong saja Dia segini Nah Ini segini Sudah jadi infusnya Oke Terus kalau misal Mau pakai ini Juga bisa teman-teman Sebetulnya Ini tinggal dicopot Ini dimasukkan sini Jadi dia jadi Lebih cantik Nah Nah ini jadi dia Jadi lebih cantik Kayak gini Oke Ini sistem infusnya Sudah jadi Nah kita perpendek Seperti ini Selanjutnya Gimana caranya Kita membuat wadah Dari pupuk cairnya Dengan menggunakan Botol Nah botol ini Kita buka teman-teman Disini Ini kita buka Tutupnya Tadi yang tutup disini Kita buka Nah di bagian sini Tajam teman-teman Tajam ini kita bisa Buat melubangi ini langsung Kita lubangi Oke Pas Kalau bisa di tengah Kalau tidak bisa Ya tidak apa-apa Tapi mendekati tengah Kita Iya Oke Segini udah Ini udah rapat teman-teman Rapat sekali ini Oke Bentuknya kayak gini Oke ya Paham Nah setelah itu kita coba Airnya bisa turun gak Itu dengan kita Misalnya kita pakai air disini ya Kita masukkan air Kita coba Dulu Oke setelah kita coba Disini Kita tutup Kita balik Nah Ini teman-teman airnya Kita bisa atur Dia kecil Nah ini kecil Kita bisa buat tetes Kalau disini aturannya Kita besarkan Dia akan Sangat besar Kalau kita buat kecil kan Nah kecil Jadi teman-teman Nanti bisa ngatur Kecepatan keluar airnya Kecepatan keluar air Bisa diatur Nanti kalau misal Pupuk Sebesar Dengan volume 1 600 mili ya Kalau botol ini Itu bisa habis Berapa hari Nanti bisa diatur Kalau saya Biasanya ini habis 3 hari Seperti ini Tapi kalau pengen kenceng Yang bisa dibesarkan Kalau pengen kecil Kalau pengen lebih lama Bisa di Kecilkan lagi tetesnya Nah ini adalah Sistem pupuk Tetes Dengan menggunakan Memanfaatkan infus Bahannya murah ya Ini tadi Kalau saya 6000 Botolnya gratis Sudah selesai Berarti Nah sistemnya ini 6000 aja Teman-teman Bisa ringkas Pemberian pupuknya Bisa konsisten Dan bisa hemat Sekian Kalau ada yang Mau didiskusikan Silahkan tinggalkan Di kolom komentar Terima kasih Terima kasih Terima kasih